Intro Inilah video amatir saat kebakaran hebat terjadi di jalan Mara Rusli, Asahan, Sumatera Utara. Warga sekitar yang melihat kejadian panik dan berusaha menyelamatkan diri. Pemilik rumah bahkan menangis histeris saat menyaksikan rumahnya rata dengan tanah. Rumah semi permanen dengan cepat terbakar sehingga tak ada yang bisa diselamatkan para korban. Muhammad Yusuf Lubis, Kasat ProPP Asahan mengatakan ada 6 unit rumah yang terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat kompor terbakar milik seorang lansia yang tengah memasak. Dapat kami sampaikan yang terbakar itu ada 6 rumah. 6 rumah itu hangus, sementara di sekelilingnya dapat kita selamatkan. Ada yang terdampak dan ada yang berdampak selamat. Nah, dapat kami sampaikan asal-muasal api adalah dari sebuah rumah yang ditempatkan oleh ibu-ibu. Kemudian kompornya terbakar. Dan ini yang menyebabkan rendetan kebakaran ke rumah-rumah sebelahnya. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian. Tidak ada korban jiwa namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menonton!